ini gak dikasih pupuk kimia sintetis apapun ya pemirsa semuanya organik gak pake pesticida dan insektisida kimia sintetis juga pokoknya serba alam ini pemirsa ini saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo pemirsa channel tour garden bandung berjumpa kembali bersama saya di pagi hari yang cerah ini pemirsa hari ini saya ingin menunjukkan kepada pemirsa perkembangan pohon anggur saya yang digronding beberapa waktu yang lalu nah biar gak lama-lama yuk kita langsung lihat ke pohonnya kita lihat yang ini dulu ya pemirsa yang jenis akademik ini pohonnya nah ini udah sampai ujung sini pemirsa tuh udah mau ke para-para nah ini daun-daun mudanya dulu kan cuma sampai sini waktu di grounding ini sekarang udah sampai sana ini tunas airnya kemarin udah banyak cuma sudah saya potongin saya kurangin soalnya ini kalau gak dipotongin kawatnya gak kuat ini cuma pakai satu kawatan ini udah saya kurangin nah ini juga ada satu tumbuh nih batang sini mau gak saya jadikan sekunder apa-apa ya ini namanya soalnya ini kan udah ada dua nih pemirsa nih dua sekunder nih nah ini mau saya kesiniin ke para-para yang ini nih ini berarti nanti sekunder ini jadi dua sekunder juga ini kan sekunder ini juga sekunder nah yang ini kan juga sekunder dari bawah ini rencana mau saya kesiniin dua-duanya nah yang ini gak jadi kesini pengusaha mau saya cobain kesana saya mau nyoba nanti kemampuannya seperti apa meskipun sekundernya panjang sekali ini sekitar lima meter kalau sampai ujung sana nantinya nah yang ini yang minel udah sampai sini pengusaha amper sedikit lagi tuh tinggal beberapa hari sampai ujung nah ini kita lihat tuh tunas airnya juga udah banyak tersiernya ini kanan-kiri ya tuh udah saya rapikan pakai tali biar gak numpuk ya jadi sirkulasi udaranya nanti biar bagus dan pencahayaannya juga kena ini juga yang bagian sini udah mulai banyak mulai panjang nah ini juga mulai panjang ini nanti saya akan kurangin yang tersiernya udah terlalu panjang paling panjangnya sekitar lima belas mata tunas nanti disisakan biar memberi kesempatan yang masih kecil-kecil itu ya kalau dibiarkan nanti kalahin kecil-kecil nah kalau media tanamnya kemarin saya tambahkan itu juga bahan organik dari rumput nih yang dulu itu yang dikasih daun-daunan udah kempes terus dikasih lagi daun itu daun bambu sekitar sekarung kempes lagi terus dikasih rumput lagi segitu nanti lama-lama itu juga kempes lagi pemeriksaan nanti tinggal ditambahin lagi ini enggak dikasih pupuk kimia sintetis semuanya organik enggak pakai pesticida dan insektisida kimia sintetis juga pokoknya serba alami ini pemeriksa ini saya mau potong ini sulur-sulurnya pemeriksa udah pada panjang ini sulur-sulurnya emang saya potongin biar nutrisinya ke batang ya saya ambil gunting dulu nah sulur-sulur seperti ini dipotongin ya soalnya kan enggak butuh sulur ya karena diparah-parah terus kan di ikat sendiri jadi sulur-sulurnya enggak berfungsi lebih baik dipotongin ya enaknya diparah-parah itu ngatur tersirnya lebih mudah mengerja sebenarnya enggak membutuhkan perawatan yang susah ya soalnya kan diparah-parah dia bisa numpang diparah-parahnya gitu aja sebenarnya kita tinggal ngerapik-nerapikin beda dengan sistem terhalis ya cuma kekurangannya kalau di para-para itu harus naik kitanya ini saya pakai kursi nih pemeriksa jadi kayaknya harus beli tangga nih biar gampang yang kesimpulannya pemeriksa pohon yang digronding itu sangat berpengaruh ke pohon ya ini buktinya pohon saya Alhamdulillah subur ya setelah satu bulan lebih empat hari digronding kondisinya seperti ini jadi dibandingkan dengan yang di plantar bag bagus digronding jadi saya pengen menggronding lagi malah nanti dipikirkan dulu tempatnya soalnya harus ditata juga biar gak mengganggu sini area sini jadi penataannya harus tepat kalau digronding itu soalnya nanti gak bisa dipindah-pindahkan kayak planter bag harus jangka panjang kalau menggronding itu baiklah pemeriksa biar tidak kelamaan saya tutup dulu video hari ini jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati